Dua figur politik Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo dan Andi Amran Sulaiman memiliki peluang untuk menjadi jawab pres 2024 mendatang. Dikutip dari harian rakyat sulsel.co, Syahrul Yassin Limpo dan Andi Amran Sulaiman didorong oleh sejumlah elit untuk ditawarkan kepada Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden dari kawasan timur Indonesia. Keduanya dinilai bisa mengulang kesuksesan Yusuf Kalla di pentaspor politikan nasional. Ketua DPP Partai Umat Amin Rais berharap calon presiden dari koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan memilih calon wakil presiden dari Indonesia bagian timur. Dia menambahkan pilihan itu sebagai garansi bila Anies ingin memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Berbeda dengan Amin Rais, Direktur Eksekutif Lembaga Parameter Publik Indonesia atau PPI RAS MD menilai capres ideal untuk menggait figur Indonesia Timur yaitu Ganjar dan Prabowo. Karena Anies dari perspektif geopolitik lemah di wilayah Jawa, tetapi di wilayah Indonesia bagian timur justru dukungan elektoral Anies cukup signifikan. SYL dan AAS masing-masing memiliki integritas, kapabilitas, dan pengaruh yang tak diragukan lagi di Indonesia Timur, bahkan nasional. Tetapi, menurut manajer strategi dan operasional jaringan suara Indonesia, Nur Sian Disham, SYL yang juga merupakan kader Partai Nasdem dianggap memiliki peluang kecil untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan yang juga merepresentasikan Partai Nasdem, sementara AAS belum menjanjikan untuk didorong sebagai cawapres. Penetapan cawapres bagi capres dan partai politik adalah hal yang harus diperhatikan dengan matang, guna memenangkan kursi nomor 1 di Republik ini.